Tiga bocah di Boyolali, Jawa Tengah nyaris menjadi korban penculikan. Dari pengakuan korban, pelaku mengimingi-mengingi mereka makan mie ayam. Beruntung mereka berhasil lolos dari percobaan penculikan ini. Percobaan penculikan itu terjadi di Masjid Al-Kahfi, Kecamatan Ampel pada Rabu 1 Februari 2023. Tiga bocah sekolah dasar yang nyaris diculik itu hendak mengikuti Taman Pembelajaran Al-Quran atau TWA di Masjid. Kala itu mereka tengah menunggu jemputan orang tua dan duduk di teras masjid. Namun sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat, datang seorang pria membawa payung turun dari mobil. Pria itu langsung mengajak anak-anak untuk ikut dengannya. Modalnya mengimingi-mengingi tiga bocah itu dengan mie ayam. Satu anak sempat digandeng untuk diajak ke mobil. Namun anak lainnya memberontak dan berteriak. Kemudian ketiganya berlari masuk rumah warga yang berada di kompleks masjid sambil menangis. Sri Anto, warga sekitar penyebut dari keterangan ketiga bocah tersebut, pria yang mendatangi mereka memiliki tato dan memakai anting. Kapolres Boyolali AKBP Petrus Silalahi membenarkan adanya kabar percobaan penculikan ini. Terkait kejadian tersebut, pihaknya langsung melakukan pemeriksaan ke lokasi kejadian. Petrus meminta agar warga selalu waspada terhadap orang yang tak dikenal yang datang ke lingkungan mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!